Pasar Indonesia kedatangan HP mid-rank yang sangat menarik dari Infinix, yaitu Infinix Note 40 series. Ada dua model yang hadir, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Sebagai model tertinggi, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan dan spesifikasi menarik, salah satunya ada pada sektor charging. Penasaran dengan spesifikasi selanjutnya? Berikut ini, kelebihan dan kekurangan Infinix Note 40 Pro yang sudah tim gadget mirangkuk. Hal pertama yang mesti di-high click dari Infinix Note 40 Pro adalah fitur pengisian dayanya yang lengkap. Sektor ini juga menjadi salah satu yang paling diunggulkan, apalagi untuk kelas reganya. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70W multi-speed. Menariknya, terdapat tiga mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. Fitur paling menarik dari sektor ini adalah wireless charging 20W mid-charge. Sebenarnya, Infinix sudah pernah memiliki fitur wireless charging di generasi sebelumnya yakni Infinix Note 30 Pro. Namun kali ini, Infinix juga memikirkan cara penggunaannya yang lebih fleksibel dengan make kit ala hape flagship. Bodi hape Infinix Note 40 Pro memang tak terbuat dari metal sehingga make pad atau make power tak bisa menempel langsung pada bodi belakangnya. Namun, Infinix menyediakan make case dengan sistem magnetik yang kuat sehingga make pad atau make power bisa menempel dengan kuat saat mengisi daya secara wireless ala hape flagship. Infinix Note 40 Pro juga dibekali fitur reverse charging dan reverse wireless charging. Fitur ini bisa digunakan untuk membantu mengisi daya perangkat lain menggunakan OTG ataupun menempelkannya langsung secara wireless. Fitur yang tak kalah menarik lainnya adalah bypass charging. Fitur ini mampu mengisi daya langsung ke hape tanpa melalui baterai. Anda bahkan bisa memainkan hape atau bermain game sambil mengisi daya tanpa khawatir akan overheat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari layar ini adalah menawarkan kepuasan yang baik. Ukuran layarnya luas yakni 6,78 inci menggunakan desain layar curve atau lengkung. Hal ini membuat ukuran bezelnya akan terlihat tipis dengan ultra narrow bezel 55 derajat curve dan rasio layar keberdiri mencapai 89,6%. Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah dan mampu hasilkan warna yang kaya. Kedalaman warna yang dimiliki yakni 10 bit cocok untuk aktivitas seperti menonton ataupun bermain game. Apalagi dikombinasikan dengan resolusi Full HD+. Infinix Note 40 Pro juga memiliki kecerahan layar puncak yang cukup tinggi yakni 1300 nits. Anda bisa menggunakan HP ini di luar ruangan dengan keadaan terik dengan nyaman. Infinix Note 40 Pro juga memberikan kenyamanan melalui refresh rate yang adaptif hingga 120Hz. Hal ini juga akan membantu mengurangi pemakaian dia baterai sehingga bisa lebih awet. Infinix Note 40 Pro sudah menyediakan speaker stereo yang disetel oleh JBL. Menjadi perusahaan peralatan audio asal Amerika yang cukup populer di dunia. Infinix juga memberikan klaim bahwa suara yang keluar juga bisa menjaga seluruh area hingga 360 derajat dengan tingkat kualitas merata. Bicara soal desain, Infinix Note 40 Pro masih terinspirasi dari Infinix Note 30 Pro dengan modul kamera berbentuk persegi. Berbeda dengan Infinix Note 12 Pro yang menggunakan modul berbentuk lingkaran. Meski begitu, Infinix Note 40 Pro tetap memasukkan beberapa elemen berbeda pada modul kameranya. Misalnya, terdapat dua bagian tekstur khas memisahkan modul kamera tersebut menjadi dua bagian. Infinix memiliki finishing metalin yang membuatnya terlihat lebih elegan dan premium. Di dalamnya terdapat tiga lingkaran untuk kamera dan satu lingkaran berupa lampu LED flash. Tentu saja, hanya kamera utama saja yang memiliki ukuran kamera lebih besar dibandingkan dengan dua kamera lainnya yang hanya sebagai pelengkap. Bagian dalam lingkaran lampu LED ini bukan kosong ataupun tak ada sesuatu. Infinix Note 40 Pro memperkenalkan fitur terbarunya yakni Active Hello. Fitur ini merupakan sebuah lampu hologram yang akan bisa menyala. Warna yang ditampilkan juga bervariasi dengan pergerakan dinamis yang unik dan khas. Bodi Infinix Note 40 Pro cukup tipis dengan desain curve di bagian depan dan belakang. Ketebalannya 7,75mm dengan popot 190 gram. Hal ini membuatnya akan terasa nyaman digenggam dan digunakan dalam cukup waktu yang lama. Untuk varian warnanya, Infinix Note 40 Pro menawarkan dua pilihan warna yakni Titan Gold dan Vintage Green. Sebenarnya sektor kamera ini tak memiliki peningkatan signifikan saat dibandingkan dengan pendahulunya. Infinix Note 40 Pro masih menggunakan konfigurasi kamera yang sama yakni tiga kamera di bagian belakang. Spesifikasi serta resolusinya pun cukup mirip dengan kekuatan kamera utama 108MP, makro 2MP, dan kamera deep 2MP. Dengan susunan tersebut, tentu saja HP ini hanya mengandalkan kamera utama untuk segala jenis pemotretan mulai dari memotret objek jauh atau dekat. Meski tak menambahkan kamera lainnya, Infinix Note 40 Pro sudah cukup baik dengan menambahkan fitur OIS di dalam kamera utama. Keberadaan fitur OIS ini mampu menstabilkan dan meningkatkan fokus saat proses pengambilan gambar. Sedangkan untuk kamera depannya mengandalkan kamera 32MP dengan dukungan lampu LED Flash untuk pemotretan di malam hari. Selain itu, kemampuan perekaman video kamera depan dan belakang ini sudah mampu mencapai 1440p di frame rate 30fps. Sayangnya, tak ada fitur stabilisasi apapun yang dimiliki. Infinix Note 40 Pro diteragi oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultimate. Chipset ini sejatinya merupakan hasil tuningan dari Helio G99 biasa atau tanpa embel-embel apapun. Penambahan nama tersebut tampaknya memang bukan ditunjukkan untuk meningkatkan performa, melainkan sektor lain seperti kamera ataupun peningkatan penggunaan secara keseluruhan. Jadi soal performa, Helio G99 Ultimate dari Infinix Note 40 Pro tak akan jauh berbeda atau sama dengan Helio G99 biasa. Karena tak ada peningkatan apapun, Helio G99 Ultimate masih menggunakan fabrikasi 6nm. Prosesornya meliputi 2 core Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensinya. Sedangkan untuk kartu pengolah grafisnya adalah Mali G57 MP2 dengan frekuensi 1100 MHz. Untuk meningkatkan performanya, Helio G99 Ultimate ini juga sudah mendukung RAM berjenis LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Kapasitas yang ditawarkan Infinix Note 40 Pro hanya ada satu varian, RAM 8GB dan internal 256GB. Kelebihan lainnya yang tak kalah menarik adalah soal kelengkapan sensor dan konektivitasnya. Sebagai bentuk pengoptimalan dari panel AMOLED, Infinix Note 40 Pro sudah gunakan sensor fingerprint di bawah permukaan layar. Hal ini membuatnya terasa lebih premium dan mudah dijangkau. Di sisi lain, ia juga sangat terkesan dengan kehadiran infrared blaster. Sebagai informasi, fitur infrared ini biasanya ditawarkan oleh produk dari Xiaomi. Keputusan Infinix menyematkan fitur ini tentu perlu diapresiasi. Beberapa sensor lain juga disematkan oleh Infinix Note 40 Pro mulai dari gyro hardware, akselerometer, proximitas, hingga kompas. Sedangkan untuk konektivitasnya sudah disertai NFC multifungsi. Sebelumnya, sudah sedikit disinggung bahwa Infinix Note 40 Pro merupakan salah satu HP terjangkau yang sudah dibekali fitur wireless charging. Menariknya, Infinix juga sudah menyertakan beberapa aksesori penting untuk mengoptimalkan kinerja fitur tersebut. Infinix menyebutnya dengan Infinix Make Kit. Meliputi dari make case, yakni case yang memiliki sistem magnetik di bagian belakangnya, make pad atau make power yang berfungsi untuk mengisi daya secara wireless yang ditempel di make case, dan tentu saja charger sekaligus USB Type-C yang tak akan ketinggalan. Selain itu, Infinix Note 40 Pro juga sudah menyediakan temperate glass yang sudah dikompatibel dengan layar lengkungnya. Dilengkapi dengan SIM ejector dan beberapa dokumen atau kertas garansi lainnya. Infinix Note 40 Pro memang dibekali kemampuan kamera 108MP yang cukup bisa diandalkan. Ketajaman serta kecerihan yang dihasilkan sudah cukup baik di kelas harganya. Sayangnya, Infinix Note 40 Pro hanya mengandalkan kamera utama saja. Dua kamera lainnya, yakni kamera makro dan deep bisa dibilang hanya sebagai pelengkap saja. Padahal, beberapa Huawei lain di kelas harganya sudah dibekali kamera ultrawide. Mengingat jaringan 5G sudah tersedia di Indonesia, rasanya kurang masuk akal memberi HP yang masih pakai 4G di tahun 2024. Pasalnya, di tahun tersebut sudah banyak HP mid-range bahkan HP kelas entry yang mendukung jaringan 5G. Meski begitu, jika Anda tak berencana gunakan Infinix Note 40 Pro dalam waktu jangka panjang, HP ini masih terbilang layak. Namun, jika berencana membeli HP ini untuk pemakaian long term, sebaiknya cari dan pilih yang sudah mendukung jaringan 5G. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi tentang HP terbaru dari Gadgetme.